Menurut saya bendera partai politik yang terpasang di zona hijau di kota Bandung, Jawa Barat ditertibkan petugas karena melanggar ketertiban umum. Di Tuban, Jawa Timur, Satwal PP juga menertibkan puluhan reklama, banner hingga baliho, gambar bacaleg dan partai politik. Petugas Satwal PP melakukan penertiban bendera partai politik dan baliho bacaleg di zona hijau di Jalan Nasional Soekarno-Hatta, Pasteur, dan beberapa titik lainnya. Hal itu dilakukan karena dianggap melanggar perda ketertiban umum sehingga terpaksa dilakukan pencopotan. Selain memasang di zona hijau, bendera partai dipasang di tiang telepon, tiang listrik, hingga di pohon dengan cara dipaku. Penertiban ribuan bendera partai dilakukan karena banyaknya laporan dari masyarakat. Tentu saja itu saya mengacu kepada itu. Jadi kita Satwal PP tidak melihat itu bendera partai atau sepanduk apa yang kaitannya kemasir, tetapi mengacu kepada harangan yang tidak diperbolehkan. Di Tuban, Jawa Timur, Satuan Polisi Pamung Praja, Satwal PP menertibkan puluhan reklama, banner hingga baliho di seputaran jalan protokol Kabupaten Tuban. Penertiban baliho yang didominasi gambar bacaleg dan partai politik ini dilakukan lantaran tidak berizin serta masa berlakunya sudah habis. Dari sebanyak lima titik yang disasar, Satwal PP Tuban mengamankan sedikitnya 24 reklama, mulai dari reklama bergambar bakal calon presiden, bacaleg, partai politik, ormas, dan lainnya. Seluruh reklama yang ditertibkan selanjutnya diamankan ke kantor Satwal PP Tuban. Dari Bandung, Jawa Barat, dan Tuban, Jawa Timur, Cepi Kurnia, Hartono Ranggalawe, TV One mengabarkan.